Jumpa lagi dengan Lakon Misteri, mengorek silsilah kerajaan pajajaran memang menarik dan cukup kompleks. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan dari kakek buyut Raden Kian Santang, yaitu Prabu Niskala Westu Kencana. Siapakah Prabu Niskala Westu Kencana dan seperti apa masa pemerintahannya? Begini ceritanya, Prabu Niskala Westu Kencana lahir di Galukawali pada tahun 1348 dari pernikahan Prabu Lingga Buwana dengan Dewi Lara Linsing. Sang ayah Lingga Buwana tewas dalam Perang Bubat antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Tidak hanya sang ayah, kakak dari Niskala Westu Kencana yaitu Diyah Pitaloka juga gugur dalam perang tersebut. Sebenarnya Prabu Niskala Westu Kencana sebagai putra makota kerajaan bisa saja menggantikan ayahnya. Namun saat itu usia Prabu masih 9 tahun, jadi untuk sementara waktu kerajaan Sunda dipimpin oleh pamannya yaitu Bunisora. Hingga Prabu Niskala Westu Kencana menginjak dewasa. Saat dewasa, Prabu Niskala Westu Kencana melanglang buwana ke daerah Lampung. Di sana ia jatuh cinta dengan putri kerajaan Lampung yaitu Lara Sakarti. Dan menjadi permaisuri saat Prabu Niskala Westu Kencana dinobatkan menjadi raja di Kerajaan Galuh tahun 1371. Dari pernikahan tersebut, Prabu Niskala Westu Kencana memiliki anak yang bernama Susuk Tunggal. Dan dari Susuk Tunggal inilah akan lahir permaisuri dari Raja Kerajaan Pajajaran kelak di kemudian hari. Pada suatu ketika, Prabu Niskala Westu Kencana memiliki istri kedua. Di mana istri kedua ini adalah anak dari Patih Bunisora yang bernama Dewi Mayangsari. Kelak di kemudian hari, keturunan dari Dewi Mayangsari akan menjadi Raja Besar di Pajajaran. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Prabu Niskala Westu Kencana mendapat bimbingan langsung dari pamannya yang sekaligus adalah Patih Kerajaan Sunda, yaitu Patih Bunisora. Tidak heran, pada masa kepimpinan Prabu Niskala Westu Kencana, masyarakat sangat mencintainya. Ia dikenal taat beragama dan memiliki rasa keadilan yang cukup mumpuni. Pada saat naik tahta, Prabu Niskala Westu Kencana baru berusia 23 tahun, menggantikan posisi pamannya Bunisora. Namun sikap bijaksana sudah bisa ia tunjukkan saat memimpin Kerajaan Sunda. Prabu Niskala Westu Kencana memerintah di Kerajaan Sunda kurang lebih selama 105 tahun. Dan ia wafat pada usia kurang lebih 126 tahun. Ia masih sempat mendengar bahwa Majapahit dilanda Perang Paregrek. Akibat perebutan tahta di antara keturunan Prabu Hayamuruk yang terjadi pada tahun 1453 sampai dengan 1456 Masehi. Akibatnya selama 3 tahun Majapahit tidak mempunyai raja. Di saat Majapahit sedang dilanda kerusuhan, ia sedang menikmati ketenangan dan kedamaian pemerintahannya. Sambil tak henti-hentinya, ia bertirakat dan beribadah. Sebelum Prabu Niskala Westu Kencana wafat, maka Kerajaan Sunda dipecah menjadi dua kerajaan. Pertama Kerajaan Sunda dan kedua Kerajaan Galuh. Di mana Kerajaan Sunda akan diperintah oleh anaknya yang bernama Susuk Tunggal dari pernikahannya dengan Lara Soekarti. Sedangkan Kerajaan Galuh nanti akan diperintah oleh Prabu Dewa Niskala, anak dari pernikahannya dengan Mayang Sari. Benar atau tidak, Wallah Wallam. Terima kasih telah menonton!